Intro Pemirsa kita akan memasuki habar Nang Panambayan Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga 14 Oktober 2023 turun menjadi 158 kasus bila dibandingkan pada September Nang sempat naik hingga mencapai 6.321 kasus Terus menurunnya kasus infeksi saluran pernafasan akut ini lantaran adanya turun hujan dalam beberapa hari ini Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga 14 Oktober 2023 turun menjadi 158 kasus bila dibandingkan pada September Nang sempat naik hingga mencapai 6.321 kasus Terus menurunnya kasus infeksi saluran pernafasan akut ini lantaran adanya turun hujan dalam beberapa hari ini Maulah kabut asap Nang sempat menyelimuti wilayah Banjar Malsin akibat dampak kebakaran hutan warna lahan dari daerah tertangga mulai berkurang Demikian dipadakan Kepainas Kesehatan Banjar Malsin Dr. Tabiun Huda Wayetakuni Prima TV besokan Senin 16 Oktober 2023 Menurut Tabiun Huda, pemerintah kota melindungi warga dari penyakit infeksi saluran pernafasan akut dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan secara umum kepada warga Di antaranya menyiapkan layanan kesehatan di 28 peskes Masiaga Bencana Kabut Asap Nang tersebar di 5 kecamatan sebanjar masin Banyak ada 158, tanggal 13 163, tanggal 12 180, jadi semakin naik semakin buruk Dengan adanya hujan beberapa hari ini maka kondisi asap akan semakin kurang Jika penyakit berakibat berimas kepada penyakit ispah kita akan menentukan Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ada hujan lagi maka kondisi asap kita akan bagus dan ispah akan menjadi semakin buruk Kalau seluruhan 163 sampai hari tanggal 14 ini Tanggal 14 ini 163 kasus 158 kasus Jadi kalau dari angka 242 mulai tanggal 4 maka per hari 14 ini ada sekitar turun 158 kasus Tabiun Huda berharap mulai masuki musim penghujan maka lahan nang kering atau masih ada nang terbakar Akan pajak lantaran basah sehingga kabut asap pun akan semakin berkurang Hingga kondisi udara dimancar masin kembali normal Wala